Sabdamu Bapak bagai air segar Sejuk dan damai saat ku dengar Mengalir tenang Tiada henti sumber hidup dan kasih sejati Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Desember 2022 Bersama Pastor Refi Tanot dari Manado Selamat mendengarkan Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Fresh Juice yang terkasih Bahagianya bisa berjumpa lagi Pada hari Senin yang pertama Di bulan Desember ini Mari kita berkati Seluruh hidup dan karya kita hari ini Dengan mendengarkan dan merenungkan Firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas Pasal 5 ayat 17 sampai 26 Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar Ada beberapa orang Farisi dan ahli Tuhan yang datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Maka datanglah beberapa orang mengusung Seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus Tetapi karena banyaknya orang di situ Mereka tidak dapat membawa masuk Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak Tepat di hadapan Yesus Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia Hai saudara dosamu sudah diampuni Tetapi ahli-ahli Taurah dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati Siapakah orang yang menghujat Allah ini Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu ia berkata kepada mereka Apa yang kalian pikirkan dalam hati Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh Aku berkata kepadamu Bangunlah angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya Sambil memuliakan Allah Semua orang takjub lalu memuliakan Allah Mereka amat takut dan berkata Hari ini telah kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Fresh Juice yang terkasih Kisah Injil hari ini Kiranya memberi inspirasi bagi kita Betapa indahnya arti persahabatan Dalam Injil hari ini Sahabat-sahabat si lumpuh Dengan berusaha sekuat tenaga Membawa temannya ini kepada Yesus Sahabat yang sejati adalah sahabat Yang menuntun temannya Menuju kepada Tuhan Kepada Yesus Untuk disembuhkan Untuk diselamatkan Sahabat Fresh Juice yang terkasih Kita mendengar dalam Injil tadi Bagaimana upaya teman-teman si lumpuh Yang berusaha membawa temannya ini kepada Yesus Akan tetapi karena begitu banyak orang Yang berdesak-desakan rumah sudah sesak Pintu tidak bisa lagi dilewati Oleh temannya yang lumpuh Karena harus masuk dengan dipan Atau tempat tidurnya Tetapi mereka tidak putus asa Mereka tidak kehilangan akal Mereka mencari pintu lain Sekalipun pintu ini Sebenarnya tidak bisa dibayangkan semula Yaitu melalui atap rumah Ada satu ungkapan yang bagus Bila satu pintu tertutup Maka ingatlah ada pintu lain yang terbuka Dan sahabat-sahabat si lumpuh Berusaha mencari pintu itu Mereka kemudian membongkar atap rumah itu Tentu satu tindakan Yang kalau kita nilai secara etis Tidak baik Akan tetapi karena cinta mereka yang luar biasa besar Mereka berusaha untuk mencari cara Yang bisa membantu temannya Agar supaya ia bertemu dengan Yesus Dan Yesus sangat terkesan Dengan tindakan mereka Atas upaya mereka untuk menemukan jalan Agar supaya bisa bertemu dengan Yesus Cinta pasti menemukan jalan Dan inilah yang sangat berkesan bagi Yesus Melihat ungkapan cinta dari teman-teman si lumpuh ini Karena itu Yesus kemudian bertindak Ia menyembuhkan si lumpuh Bukan hanya secara jasmani Tetapi juga secara rohani Yesus berkata Dosa-dosamu sudah diampuni Sahabat Fresjus yang terkasih Kita tahu bersama bahwa Kelumpuhan bukan hanya disebabkan oleh faktor fisik Akan tetapi juga faktor psikis Faktor kerohanian Orang merasa bersalah Merasa terbeban dengan masa lalu Sehingga kemudian dia merasa berdosa Dan itu melumpuhkan dia Dan Yesus menyadari Pikiran ini, perasaan ini ada dalam diri si lumpuh Karena itu Yesus meneguhkan dia Membangkitkan martabatnya Dan berkata Dosa-mu sudah diampuni Sahabat Fresjus yang terkasih Kiranya Injil hari ini memberi inspirasi bagi kita Untuk memaknai persahabatan kita Dengan orang-orang yang menjadi bagian dari hidup kita Komunitas, jemaat, gereja, wilayah rohani Dan persekutuan-persekutuan kita Agar supaya kita dapat saling membantu Terutama untuk menuntun teman kita Bahkan diri kita sendiri kepada Yesus Dalam kisah Injil tadi Teman mereka yang lumpuh akan tetapi bisa jadi Saya sendiri Atau mereka sendiri yang lumpuh Dan karena itu Kita peduli Dengan teman-teman Sehingga kita tidak berjalan sendirian Beriman Tidak bisa kita jalani sendiri Kita perlu teman Dan kita bisa menjadi teman bagi yang lain Menjadi seperti Yesus yang menemani kita Sahabat Fresjus yang terkasih Semoga persahabatan kita Semakin membantu kita untuk bertumbuh Dalam iman Semakin dekat dengan Yesus Dan semoga kita selalu tergerak hati Untuk membawa selalu teman-teman kita Kepada Yesus Allah Bapak di surga Memberkati seluruh aktivitas Hidup dan karya kita pada hari ini Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sabdamu Bapak bagai air segar Sejuk dan damai saat ku dengar Mengalir tenang Tidak ada henti Sumber hidup Dan kasih sejati Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Desember 2022 Terima kasih kepada Pastor Revi Tanot Untuk kerenungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda